Shalom semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kronologi perjamuan malam terakhir dan apakah Judas terus serta di dalam perjamuan itu semoga teman-teman dapat mengikuti video ini sampai akhir Kejadian pada perjamuan malam yang tertulis pada keempat injil mungkin agak membingungkan bagi sebagian orang bagaimana tidak di dalam injil Matius dan Markus menempatkan perjamuan malam setelah Judas keluar sedangkan dalam injil Lukas menggambarkan bahwa Judas tetap berada di sana di dalam injil Yohanes menyampaikan peristiwa pertengkaran terlebih dahulu sedangkan Lukas mencatat pertengkaran itu sesudah perjamuan setelah saya menyelidiki dari Alkitab dan juga beberapa sumber komenteri ternyata saya menemukan sebenarnya ada dua peristiwa perjamuan yang pertama kita sebut adalah perjamuan Pesak atau Pasca yang kedua adalah perjamuan Tuhan nah perjamuan Tuhan terjadi pada penutupan perjamuan Pesak atau perjamuan Pasca nah nanti kita dapat lihat dari mana dari injil Matius, Markus, dan Lukas menyebut tentang kedua perjamuan itu sedangkan di dalam injil Yohanes hanya menyebut perjamuan Pasca saja mungkin sekilas terlihat membingungkan tapi kita harus tahu bahwa para penulis injil menuliskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih jelasnya dapat kalian lihat di dalam bagian kedua video ini beginilah peristiwa perjamuan malam dari keempat injil jika disusun berdasarkan urutan waktunya yang pertama dimulai dari persiapan para murid untuk acara roti tak beragi lalu terjadi pertengkaran para murid yang mempertanyakan siapakah yang dapat dianggap terbesar diantara mereka kemudian Tuhan Yesus membasuh kaki para murid perjamuan Pasca pun berlangsung pada waktu itu Tuhan Yesus memberitahukan pengkhianatan Yudas semua bertanya bukan aku ya Tuhan lalu Yudas dinyatakan sebagai pengkhianat tetapi Yudas masih bertanya bukan aku ya Rabi lalu keluarlah Yudas lalu perjamuan Tuhan diselenggarakan dan perintah yang baru dan juga kata-kata yang lembut dalam Yohanes 14 dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menghibur para muridnya demikianlah kronologi perjamuan malam yang terjadi pada waktu itu dan kita juga tahu bahwa ternyata Yudas hanya mengikuti perjamuan Pesak atau perjamuan Pasca saja dan dia tidak mengikuti perjamuan Tuhan nah kenapa? nah nanti kalau mau akan dibahas di bagian ketiga semoga dari penjelasan ini dapat membantu teman-teman di dalam belajar Alkitab dan juga lebih ridu lagi untuk menggali firman Tuhan sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati